...perlindungan di anak dari kekerasan fisik sekriminasi. Maraknya kasus perundungan, bullying dan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang tua dan guru. Mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, baik secara fisik, seksual, psikologis, bullying dan diskriminasi, merupakan hak anak. Orang tua dan guru di sekolah memiliki kewajiban untuk melindungi anak. Atas dasar itulah sebagai upaya untuk menjaga tindak kekerasan pada anak, Yayasan Eka Mandiri Kota Batu menggelar workshop SOP, Standar Operasional Prosedur Perlindungan Anak, yang digelar di Gedung Bina Bakti Praja Kota Batu. Workshop ini sendiri diikuti oleh Kepala Sekolah dan Guru TK yang berada di bawah naungan Yayasan Eka Mandiri. Ketua Yayasan Eka Mandiri, Dr. Randa Misdin, mengatakan workshop ini penting untuk memberikan wawasan kepada Kepala Sekolah dan Guru untuk menciptakan sekolah yang ramah anak. Lewat workshop ini, nantinya diharapkan para guru bisa berumuskan tindakan apa dan bagaimana yang harus dilakukan ketika ada kasus kekerasan pada anak di lingkungan sekolah. Hingga harapannya kasus kekerasan pada anak di lingkungan sekolah tidak mendapat luar. Ini kan workshop tentang membuat SOP, jadi sistem operasional standar. Di sekolah itu harus ada SOP tentang perilaku bagaimana memelindungi anak dari kekerasan. Nah, SOP-nya apa saja, guru harus melakukan apa, terus orang tua harus bagaimana, kepala sekolah harus bagaimana, itu harus tertulis, terus ditempelkan, dan orang tua, anak-anak diberitahu semua. Nah, oleh karena itu, kepala sekolah dan guru ini minta, bu, bu, diadakan workshop, akhirnya kami kerjasama dengan Pospaga, terus ada Poltekes, terus ada DP3 AP2KB, dan Dinas Pendidikan. Mohon maaf, ini hanya di lingkungan Yayasan Eka Mandiri. Jadi kami punya 35 lembaga yang kami naungi. Nanti ke depan ada SPS dan KP. SPS itu kalau orang-orang nyebut paut gitu, itu kami punya 63. setelah ini 2 hari, 3 hari, terus nanti kami akan melaksanakan lagi yang paut gitu. Sementara itu, Wali Kota Batu, H. Dewan Tirumpoko, mengatakan, institusi pendidikan harus menjadi institusi yang melindungi, mengayomi, dan mendidik anak-anak. Selain orang tua di rumah, guru juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak di sekolah. Langkah yang dilakukan oleh Yayasan Eka Mandiri Kota Batu ini merupakan langkah bagus untuk memberi perlindungan pada anak, dan juga dasar tindakan tegas para guru di lingkungan sekolah. Tujuannya, satu, untuk menjugah munculnya kasus bullying dan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah. Yayasan Eka Mandiri itu adalah Yayasan yang menaungi sekolah-sekolah paut yang notabene berada di bawah dinas pendidikan. Sehingga, ini adalah program yang sangat bagus sekali, strategis, di mana situasi kondisi saat ini di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, mungkin bullying, praktek kekerasan, bahkan seksual, itu sangat marah sekali di sekolah. Untuk ini, kepala sekolah, guru ingin memberikan sebuah kontribusi agar supaya situasi kondisi ini bisa diantisipasi, agar untuk bisa melindungi anak dari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Mudah-mudahan dengan workshop ini, guru lebih care, lebih perhatian, lebih bisa menjaga anak-anak kita. Workshop SOP Perlindungan Anak ini sendiri akan digelar selama tiga hari, dan dari workshop ini diharapkan akan muncul ide, gagasan, dan solusi terhadap kasus kekerasan anak di lingkungan sekolah. Dari Kota Wisata Batu, Arief Bungka Aji ATV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.